Baik, halo semuanya, selamat malam, sama kamar anda di hari Senin terakhir di bulan Januari 2019, Senin kelima di tahun 2019 ini, 28 Januari 2019 Saya hadirkan pada anda, Jekos Vlog, bagian kelima dari Merapikan Indonesia Apa yang harus bahkan wajib dirapihkan oleh bangsa Indonesia Masih dalam rangkaian Ganti Indonesia The Series Membahas apa saja yang wajib diganti dari Indonesia Setelah sebelumnya, kita bahas mengenai penggantian nama negara Entah itu diganti nama menjadi Indonesia Raya, atau menjadi Nusantara, atau Dwi Payana Atau nama lain mungkin yang lebih bagus maknanya Karena secara supernatural, nama Indonesia ini energinya sangat jelek Kemudian, kita juga membahas mengenai penggantian bentuk negara Dari negara kesatuan menjadi negara federasi, negara federal, negara serikat Seperti zaman RIS dulu Penggantian azas negara, dari demokrasi Pancasila Yang sebenarnya itu adalah Kedoknya aja untuk menutup Kedoknya aja untuk Mengganti istilah sosial demokrasi Demokrasi sosial Left wing demokrasi Ataupun Sosial liberalism Liberalisme sosial Atau religious left Demokrasi agama yang kekiri Left Islamic democracy Left Christian democracy Dan seterusnya Makanya Ditutup itu dengan istilah demokrasi Pancasila Padahal demokrasi yang tadi saya sebut itu yang benar Yang ujungnya pada kesimpulan Left wing demokrasi Kenapa kok Kugup sekali menyebut Indonesia ini adalah negara Sosial demokrasi Nah ini yang menjadi pertanyaan Kita ganti azasnya menjadi Ya terserah Anda mau berdebat apa Kalau saya lebih prefer demokrasi liberal Liberal demokrasi Demokrasi yang kekanan Right wing demokrasi Yang tetap Mempertahankan Keaslian Atau keorisinalitasan Dari Liberalisme Yaitu Kebebasan individu Perlindungan terhadap hak-hak individu Pembebasan individu dari intervensi negara Atau pihak yang berkuasa lainnya Kemudian ekonomi bebas Pasar bebas dan seterusnya Nah ini kan terbuka Bisa didebat Lalu kita bicara juga mengenai Banyak lagi halnya Penggantian budaya Bermasyarakat Bernegara Berpolitik Dan berpendidikan di Indonesia Dari yang feudal menjadi lebih liberal Dari yang Patriarkistik Dari yang Hierarkistik Menjadi egalitarianistik Demikian Nah bagian kelima dari merapikan Indonesia ini Saya awali dulu dengan Tanggapan saya mengenai dua hal Yang saya alami tadi Di bagian keempat dari video saya Merapikan Indonesia Itu ada satu netizen Satu warga Youtube Yang berkomentar Bahwa Indonesia butuh ratusan tahun Untuk maju Mending balik aja ke London sana Hehehe Kata salah satu warga Youtube Saya balas komentarnya Iya betul Itu masuk ke topiknya Indonesia butuh ratusan tahun Untuk maju Loh Kenapa Saya benarkan kalimat itu Frase seperti itu betul Tapi ada frase yang Kacau Mending balik sana ke London Loh Kok Nah memang Banyak orang Indonesia Yang akhir Yang frustasi Akan keadaan di negara ini Mereka peduli Seperti saya Seperti Om Roki Gerung Seperti banyak yang lain Seperti Mbah Sujuta Dan seterusnya Nah frase seperti itu Menunjukkan bahwa Dia tahu sebenarnya Saya tidak dibutuhkan Oleh ini negara Gitu Mendingan dia Itu sebenarnya frase Advice Terima kasih banget Dan memang saya akan pulang Ke London dalam Beberapa waktu ke depan Dalam beberapa waktu ke depan Ya saya akan pulang Ke negara asal saya UK Nah Butuh ratusan tahun Untuk maju Coba itu Bayangkan Berarti Meleset dong Dari target 2045 Indonesia maju Nah Meleset dong Memang Meleset Saudara Ya Karena data terbaru Dari PBB Indonesia Hanya akan menjadi Negara ekonomi terbesar Kedelapan di dunia Itu pun Lewat dari 2045 Sebelum tahun 2100 Indonesia menjadi Negara dengan Negara Delapan besar Ekonomi dunia Di mana Indonesia Ada di posisi ke delapan Itu data dari PBB loh Kalau data dari IMF Memang data dari Bank Dunia Indonesia akan di posisi keempat Tapi Itu butuh waktu lama Mungkin sampai Mungkin tahun 3000 Baru bisa Seperti itu Di milenium keempat Baru Indonesia bisa Seperti itu Kalau negara ini Memang gak bubar Beneran Sebenarnya gini loh Pak Prabowo mengatakan Dalam bagian keempat Sudah saya sampaikan Indonesia bubar 2030 Loh Indonesia ini Memang sudah bubar Sejak lama Indonesia tuh Bubarnya tuh Karena Pemerintahan Orde baru Pemerintahan Pak Harto Yang sangat Jawanistis Bukan Jawanistis Jawanistis Tapi Jawanistis Terobsesi Dengan Kejawaan Pak Harto ini kan Orang Jawa Jadi memaksa Seluruh Indonesia Seluruh Nusantara ini Mengikuti Kulturnya Jawa Nah akibatnya Indonesia ini Menjadi negara Yang sangat Jawanistik Pemerintahan Pak Harto Menciptakan Indonesia Jawanistik Jadi Istilah Indonesia Sudah tidak ada lagi Dari zaman Pak Harto Sampai sekarang Indonesia tuh Bubar Sejak lama Dari tahun 1966 Indonesia sudah Bubar Jadi 53 tahun Tidak ada yang namanya Indonesia Orang berkutat Dengan identitasnya Masing-masing Apalagi Ditambah dengan 212 Ditambah dengan Mereka yang Mengaku dirinya Islam Dan katanya Sudah berhijrah Orang lebih bangga Dengan identitasnya Masing-masing Makanya muncul istilah Identity politics Atau politik identitas Nah politik identitas Inilah yang sebenarnya Sudah membuat Indonesia ini Bubar Orang lebih senang Menyebut diri Berdasarkan identitasnya Masing-masing Asli mana Misalnya Asli orang Jawa Jawanya mana Jawa Tengah Jawa Timur Asli mana Sunda Sundanya mana Sunda Sunda mana Misalnya Sunda Cirebon Sunda Bandung Sunda Sukabumi Sunda Tasik Sunda Banten Orang lebih bangga Menyebut dirinya Orang Batak Orang Aceh Orang Malembang Orang Lampung Orang Orang Minang Orang Buges Orang Minahasa Orang Papua Dan Bahkan berdasarkan Agamanya Orang Islam Orang Kristen Hindu Tapi tidak ada yang menyebut Orang Indonesia Tidak ada yang menyebutkan Saya orang Saya ini Indonesia loh Seperti yang saya kutip dari Sejarawan Kondang Pak Anhar Gonggong Jadi sebenarnya Indonesia Sudah bubar Bubarnya itu kenapa Karena obsesi Jawanistik Yang di Wujudkan oleh Pak Harto Masih berbekas Shingga sekarang Akibatnya seluruh Nusantara Ngikutnya Jawa Bahkan yang terbaru Pak Jokowi Di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Nagari di Minang itu Mau ditukar Menjadi Alades Namanya itu Desa Di Jawa Gitu loh Ini kan berarti Jawanisasi Gaya baru Itu kan membuat Indonesia Sudah bubar Sebenarnya Nah Frase Indonesia Butuh ratusan tahun Untuk maju Nah Berarti selama Satu sepuluh tahun Dari zaman pergerakan itu Kemana aja Ini negara Dulu Ketika Budi Utomo Itu Berdiri 20 Mei 1908 Yang kita peringati Setiap 20 Mei itu Hari kebangkitan nasional Tapi yang bangkit Apa Yang bangkit Hanyalah Kemiskinan Intelektual Kebodohan Kedunguan Dan Kefakiran Akal sehat Ya Saya ulang Yang bangkit Adalah Kemiskinan Akal sehat Kemiskinan Berfikir Kemiskinan Akal sehat Kefakiran Nala Kedunguan Dalam Berfikir Jadi sebenarnya Indonesia Ekonomi Dan Pembangunannya Tidak bertumbuh Tapi Membengkak Membengkak Zaman dulu Ketika Para 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 Pendiri Bangsa Kita Budi Utomo Terutama 20 Mei 1908 Di Jakarta Atau di Batavia Pada saat itu Beberapa tokoh Rembukan Mereka Biasa dengan Kalau Anda Nonton Film Sang Pencer Atau Ada film Nonton Film Soekarno Sang Pencer Atau Guru Bangsa Dan yang lainnya Film-film yang berkaitan dengan Peristiwa itu Anda mungkin akan tahu Zaman dulu Orang Nusantara ini Rembukan Kumpul Kumpulnya ngapain Bukan kumpul Nonton Dangdut Tidak Kumpulnya ngapain Bukan untuk ngopi Sambil ngerokok Enggak Kumpulnya ngapain Bukan untuk Minum Eksimer TM AM Segala macem itu Bukan untuk minum Intisari Enggak Tapi kumpulnya ngapain Bukan untuk Tauran Tidak Sekalipun Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Dari dulu itu Identik dengan Banyaknya Tauran Tauran terhadap Siapa Tauran terhadap Penjajah Belanda Kemudian Tauran terhadap Siapa lagi Penjajah dari Jepang Setelah merdeka Tauran lagi Kita di Surabaya Tauran lawan siapa Lawan Lawan Belanda Lawan Inggris NICA Gitu loh Tapi Bukan itu Yang akan saya bahas Malam ini Bukan soal Taurannya itu Tapi Para Tokoh Para Intelektual Nusantara Saat itu Berkumpul Dan Adu argumen Secara terbuka Adu argumen Panas Adu argumen Bahkan sampai Tunjuk-tunjuk Kayak gitu Tunjuk-tunjuk Yang sebenarnya Kalau kata orang yang Ketimurannya kuat Itu gak sopan Saling Sumpah Sumpah Pemuda Mereka juga Apa istilahnya Ada Thought exchange Pertukaran Pemikiran Mereka juga Berdebat loh Masalah Dasar negara Masalah Ajas negara Berdebat Dengan dalil Intelektual Karena Generasi Zaman dulu Itu Lapernya Laper Buku Makannya Buku Minumnya Buku Buku Itu Ibarat Teman Sahabat Musik Buat Mereka Dalil-dalil Intelektual Makanya Bung Karno Kenapa Bisa menguasai Sekitar Tujuh Bahasa Asing Bung Karno Banyak Baca Makanya Bung Karno Sangat paham Sekali Bukan hanya Tentang Nasionalisme Tapi Juga Tentang Islam Tentang Agama Tentang Ketuhanan Tauhid Katanya Versi Islam Karena Soekarno Banyak Baca Dan Bukan Baca Buku Tapi Baca Pemikiran Dari Orang Muhammad Nasir Teman Seperguruan Bung Karno Itu Kan Pengen Indonesia Jadi Daulatul Islamiyah Negara Islam Tan Malaka Pendiri PKI Partai Komunis Indonesia Soekarno PNI Partai Nasional Indonesia Nasir Masyumi Masyarakat Umat Islam Kan Itu Berbeda Seperti itu Kan Wajar Sehat Malah Dan Mereka Bahkan Soekarno Dengan Nasir Tahun 1930 Berdebat Masalah Islam Dan Nusantara Islam Negara Dan Belum Selesa Hingga Sekarang Mereka Berdebat Dengan Dalil Intelektual Bukan Dengan Dalil Kitab Suci Dalil Intelektual Nah Itu Yang Hilang Berpuluh Puluh Tahun Kemudian Di Negeri Kita Lebih Banyak Disibukan Dengan Dangdutan Seharian Semalam Suntuk Dan Kita Lebih Banyak Disibukan Dengan Dengerin Lagu Melo Semalam Seharian Suntuk Kita Lebih Memilih Menyibukan Diri Nontonin Sinetron Nontonin FTV Nontonin Drama Mohon Maaf Fiktif Setiap Hari Setiap Jam Seharian Semalam Suntuk Dan Bahkan Kita Memilih Regian Seharian Semalam Suntuk Tanpa Kita Peduli Tanpa Kita Sadari Bahwa Kita Ini Warga Negara Warga Negara Nggak hanya Punya Hak Tapi Juga Punya Kewajiban Kewajiban Berkontribusi Bagi Negara Dengan Caranya Masing-masing Nggak Harus Kontribusi Kepada Negara Dengan Menjadi TNI Menjadi Polri Menjadi ASN Atau PNS Nggak Mesti Setiap Orang Punya Cara Masing-masing Untuk Berkontribusi Dengan Negara Om Roki Gerung Kontribusinya Lewat Pemikiran Beliau Baso Jiwo Tejo Kontribusinya Lewat Kemudayaan Prof Anies Baswedan Kontribusinya Lewat Pendidikan Sama Dengan Najilah Shihab Ustazah Najilah Shihab Lewat Pendidikan Habib Kureh Shihab Profesor Kiyai Nasaruddin Umar Kiyai Haji Maruf Amin Kemudian Aak Gim Pak Somat Habib Rizik Shihab Habib Lutfi 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 Al-Yahya Dan yang lain Mereka berkontribusi Lewat Jalur Agama Keagamaan Lewat Jalur Keagamaan Cak 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 Najib Itu juga Lewat Kebudayaan Ya kan Dak Mesti Kemudian Siapa lagi Dak Mesti Kok Kita Berkontribusi Dak Mesti Kita Jadi Politikus Itu Cuma Sekedar Apa ya Vehicle Kendaraan Bisa Dipakai Bisa Juga Enggak Menjadi Politisi ASN Itu Hanya Sekedar Kendaraan Bisa Dipakai Bisa Juga Enggak Kendaraan Itu Sama Aja Kayak Misalkan Saya Punya Mama Saya Punya Mobil Itu Dehetsu Senia Di rumah Tadi kan Mama Saya Baru Pergi Ke Satu Tempat Dan Pulang Mama Saya Memilih Tidak Pakai Mobil Senia Hitam Itu Tapi Pilih Pakai Kenderaan Yang Lain Nah Sama Toh Menjadi Politikus ASN Dan Yang Lain Untuk Berkontribusi Bagi Negara Ini Itu Hanya Sekedar Vehicle Kenderaan Bisa Dipakai Bisa Juga Enggak Gitu Kalau Memang Anda Merasa Oke Saya Harus Pakai Kenderaan Politik Supaya Saya Bisa Lebih Nyata Lagi Kontribusinya Untuk Negara Ya Silahkan Kalau Kalau Misalnya Ah Gak Usah Jadi Jalek Dengan Cara Saya Sendiri Saya Bisa Dengan Cara Apa Misalnya Kalau Saya Lebih Memilih Dengan Cara Digital Dengan Cara Seperti Ini Ya Silahkan Tidak Perlu Dipersoalkan Nah Yang Kedua Frase Yang Ini Dibuat Oleh Teman Saya Sendiri Yang Emang Ngacok Banyak Generasi Frustasi Loh Itu Satu Diksi Dan Frase Yang Ngacok Banget Dari Tata Bahasanya Udah Kacau Yang Ngomongnya Pun Gak Kalah Kacau Teman Saya Yang Ngomong Generasi Frustasi Ya Itu Tadi Yang Saya Bilang Generasi Frustasi Adalah Generasi Yang Lebih Memilih Salah Satunya Yang Tadi Kejadian Yang Tadi Apa Menghabiskan Waktu Dengan Mendengar Lagu Melo Seharian Semalam Suntuk Bukannya Saya Anti Teratui Lagu Melo Enggak Saya Juga Dengarnya Lagu Melo Tapi Tidak Tidak Sering Kan Saya Sudah Bilang Dalam Vlog Saya The Philosophy Of Music Filsafat Musik Kenapa Saya Lebih Suka Musik Yang Keras Yang Bertempo Cepat Seperti Rock Metal Heavy Metal Dan EDM EDM Yang DJ DJ itu Tapi bukan DJ Koplo Atau DJ Yang Ale Kayak Gitu Enggak Tapi DJ Beneran Kayak Calvin Harris Yellow Claw Kemudian DJ Snake DJ Tisto Alan Walker Etc Itu Karena Saya Suka Itu Kan Mentrigger Misalnya Lagu Metal Lagu Heavy Rock Mentrigger Saya Untuk Berpikir Ini Orang Nyanyi Liriknya Apa Nyanyinya Lagu Apa Ini Gimana Bukan Mengatakan Ini Aduh Gue Pusing Ini Dengar Nggak Ngerti Juga Ngerti Juga Kagak Itu Nah Itu Namanya Generasi Frustasi Generasi Frustasi Kan Dia Nggak Ngerti Dan Nggak Mencoba Untuk Mengerti Nggak Trigger Gitu Nah Sama Dengan Yang Berapa Kali Saya Putar Putar Video Penampilan Om Rocky Gerung Di Q&A Metro TV Beberapa Bulan Lalu Itu Sebenarnya Bulan April 2018 Tayangnya Di Metro TV Om Rocky Tampil Di Q&A Gak lama Setelah Perbincangan Om Rocky Di ILC TV One Dan Om Rocky Menyebut Kitab suci Adalah fiksi Itu rame Di kalangan Masyarakat Gitu Gak lama Setelah kejadian Itu Nah Banyak orang Kecuali Kak Novitan Ya Novita Tandri Psikolog Itu Kelihatan Seperti Gagu Ketika Menghadapi Orang Semacam Om Rocky Seperti Gal Fog Gagal Fokus Dan Juga Gal Pam Gagal Paham Total Malah Terhadap Apa-apa saja Yang disampaikan Om Rocky Padahal Saya menangkap Maksud-maksudnya Apa Kalau Kata Doktor Ali Mohtar Ngabalin Itu Namanya Content Analysis Kata-kata Kalimat-kalimat Atau Tata bahasa Yang dipilih Om Rocky Sudah Istilahnya Tidak Mampu Dipahami Oleh Yang ada Di Q&A Metro TV Yang menampilkan Om Rocky Kecuali Kak Novita Tandri Karena mereka Tidak punya Bang Kecuali Kak Novita Tandri Dan Pak Effendi Gazali Pak Ege Karena Pak Ege Juga Pengajar Filsafat Filsafat Politik Beliau Spesialisasinya Adalah Agenda Setting Menetapkan Membuat Merancangan Menetapkan Sebuah Agenda Nah itu Yang gak gagal Paham Itu Selebihnya Gagal Paham Total Apalagi Di Ungkit Juga Masalah Dari Kak Novita Tandri Tapi itu Nanti Di segmen Yang lain Yang tidak Saya bahas Nah itu Artinya Tidak Yang Terutama Mbah Tejo Bang Rutsi Tompul Itu kayak Seperti Tidak Tertrigger Enggak Enggak Triggered Mereka yang Mau coba Melawan Om Roki Mau coba Bantah Om Roki Seperti Enggak Triggered Ya kalau yang Enggak punya Ilmunya Pasti Saya akan Katakan Enggak Enggak Triggered Untuk Mencoba Memahami Apa Kalimah-kalimah Yang disampaikan Oleh Om Roki Maknanya Itu apa Arahnya Itu kemana Enggak Ketriggered Untuk Berpikir Nah itulah Kenapa Saya Lebih Menyukai Musik Rock Heavy Metal Itu Supaya Ketrigger Oh ini Orang Nyenyi Lagunya Ini Ini Kayak Gitu Oh ini Judul Lagunya Apa Makanya Saya Bertanya Supaya Saya Tertrigger Untuk Berpikir Ini Orang Nyenyi Lagunya Bukan Bukan Seperti Ini Apa Oh Ganti Lagunya Saya Enggak Ngerti Lagunya Itu Orang Yang Enggak Ketrigger Untuk Berpikir Nah Indonesia Krisis Itu Segmen Yang Lain Saya Ulas Lagi Saya Sudah Bahas Itu Dalam Jekos Vlog Yang Lain Yang Masalah Mencabut PO Dalisme Dari Akar Akarnya Maupun Merapikan Indonesia Di Segmen Yang Lain Itu Saya Jelaskan Sekali Lagi Saya Jelaskan Makanya Durasi Ini Agak Panjang Anda Wajib Simak Ini Dari Awal Sampai Akhir Kalau Anda Tidak Punya Kuota Anda Cari Tempat Yang Bisa Mendapat Akses Wifi Gratis Ya Tapi Kalau Anda Pakai Kuota Ya Pasti Bisa Nah Sudara Kita Teruskan Kita Teruskan Pembahasan Kita Diksi Generasi Frustasi Akhir Artinya Endnya Kepada Selesailah Kita Untuk Berpikir Kritis Terhadap Apapun Always Feel Frustrated Selalu Frustasi Selalu Putus Asa Selalu Dilanda Kebingungan Yang Berat Heavy Confusion Kebingungan Yang Berat Mengenai Ya Misalnya Itu Tadi Gimana Nih Hidup Gua Aja Udah Begini Gimana Gua Memikir Negara Gitu Kan Orang Akan Driven Menjadi Seorang Yang Apatis Kalimat Generasi Frustasi Artinya Mendorong Orang Untuk Menjadi Apatis Apatis Itu Adalah Diksi Kata Yang Sangat Berbahaya Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Jangan Diucapkan Itu Sama Saja Anda Careless Masa Bodoh Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Negara Ini Oh ya Anda Boleh Berasumsi Mau Siapapun Nanti Presiden Terpilih 17 April 2019 Ya kan Tetap Aja Kita Harus Kerja Memang Anda Bicara Seperti Itu Realita Cuman Pilihan Katanya Ngaco Kalau Saya Boleh Bilang Ini Yang Tadi Sebenarnya Saya Ingin Sampaikan Cuman Karena Waktunya Mepet Karena Saya Jalan Itu Cepat Saya Gak Bisa Jalan Lambat Saya Jalan Cepat Kita Wajib Hukumnya Belajar Dari Bangsa Tiongkok Bangsa Tionghoa Mereka Silikal Tahan Banting Apa Yang Terjadi Mereka Tetap Bisa Survive Makanya Kalau Orang Tionghoa Ditepatkan Dimanapun Mereka Berada Mereka Sukses Banyak Yang Sukses Kenapa Sentimen Anti Tionghoa Itu Terjadi Di Negeri Ini Karena Indonesia Karena Ada Kecemburuan Kecemburuan Yang Dasarnya Itu Kesalahan Dari Orang Indonesia Sendiri Yang Gak Trigger Oh Ini Kan Orang Tionghoa Turunan Tionghoa Indonesia Bisa Sukses Masa Gue Gak Bisa Sukses Bahkan Melebihi Dari Mereka Jadi Tidak Ter-trigger Dengan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Dengan Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Yang Anda Miliki Kan Saya Bila Anda Bisa Saya Dan Anda Itu Bisa Berkontribusi Kepada Negara Ini Bisa Mengabdi Kepada Negara Ini Dengan Cara Masing-masing Tidak Mesti Sama Kan Itu Kalimat Itu Saya Pilih Kenapa Supaya Saya Tetap Menghormati Kelebihan Walaupun Kekurangan Anda Masing-masing Gitu Nah Saudara Yang Saya Melihatkan Warga Youtube Khususnya Jika Itu Yang Terjadi Huga Saya Pasti Yakin Dalam Waktu Yang Sesingkat Singkat Indonesia Bisa Jadi Negara Maju Kalau 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 Ada Beberapa Kebiasaan Yang Wajib Diganti Ditertipkan Dirapihkan Misalnya Kita Kebiasaan Duduk Di Majlis Taklim Dengan Ocehan Agama Islam Yang Sangat Lama Bisa Berjam-jam Misal Kita Kuat Nonton Konser Musik Berjam-jam Terutama Mungkin Yang Paling Banyak Ini Dangdut Berjam-jam Atau Kita Biasa Kuatlah Nonton Sinetron FTV Bahkan Bokep Berjam-jam Atau Bahkan Kita Kuat Main Game Berjam-jam Lamanya Atau Misalnya Para Orang Tua Kuat Marahin Anak Kalau Anak Itu Misalnya Beroposan Dengan Orang Tuanya Mengkritisi Atau Istilahnya Melawan Orang Tuanya Nah Sekarang Saya Pakai Saya Pakai Reverse Psychology Pakai Psikologi Terbalik Karena Kita Perlu Sesekali Menerapkan Reverse Psychology Psikologi Terbalik Anda Kalau Nonton Spongebob Squarepants Episode Hari Kebalikan Dimana Spongebob Berubah Menjadi Squidward Patrick Mengikut Juga Jadi Squidward Squidward Ya Bingung Dia Mau Jadi Apa Squidward Tidak Tertrigger Untuk Membalikan Dirinya Seperti Menjadi Spongebob Atau Menjadi Patrick Nah Karena Squidward Tidak Tau Apa Itu Yang Namanya Reverse Psychology Nah Sekarang Kita Pakai Psikologi Terbalik Psychology Atau Reverse Psychology Nah Psikologi Terbalik Coba Itu Ditukar Dengan Kita Kuat Berjam Berdiskusi Berdebat Berargumen Adu Saran Adu Kritik Adu Opini Adu Cecian Adu Makian Bahkan Sampai Tujuk Tujuk Terbuka Saling Silang Pendapat Berjam Jam Kita Diskusi Mengenai Nusantara Baru Maka Kalau Saya Diizinkan Oleh Pihak Yang Berkuasa Di Disini Saya Pengen Menginisiasi Yang Namanya Nusantara Berpikir Nah Saya Disini Mohon maaf Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Kedua Belas Pak Yusuf Kala Yang Beliau Mengkritisi Pemerintah Pak Jokowi Presiden Pak Jokowi Terkait Dengan Pembangunan Infrastruktur Yang Kadang Tidak Efisien Dan Tidak Ada Gunanya Dan Beliau Juga Mengkritisi Akan Mewacanakan Tata Kota Yang Baru Loh Pak JK Berhak Untuk Seperti Itu Meskipun Saya Cukup Mengayangkan Pak JK Adalah Bagian Dari Pemerintah Jadi Istilahnya Senjata Makan Tuhan Tapi Itu Sehat Dalam Berdemokrasi Sehat Dalam Bernegara Kenapa Kalau Bawahan Tidak Menegur Atasan Bawahan Tidak Mengkritisi Atasan Bukan Pak Yusuf Kak Pak JK Kan Bawahannya Pak Jokowi Selama Lima Tahun 2014 2019 Wajar Jika Bawahan Mengkritik Atasan Wajar Saya Bawahan Berbeda Dengan Atasan Itu Wajar Itu Sehat Dalam Kehidup Sehat Dalam Berdemokrasi Sehat Dalam Berpolitik Sehat Dalam Berprofesionalisme Sehat Dalam Berbangsa Dan Bernegara Kalau Misalnya Bawahan Tidak Mengkritik Atasan Karena Takut Karena Masih Menjunjung Budaya Peodalisme Itu Nah Itu Berbahaya Makanya Kenapa Kadang Saya Suka Mengkritisi Waktu Waktu Saya Pake HP Android Dulu Saya Mengkritik Itu Mama Saya Dan Orang Tua Saya Secara Terbuka Dan Banyak Juga Yang Mengkritik Penguasa Di era Demokrasi Terbuka Penguasa Itu Perlu Dikritik Seperti Itu Perlu Dispekerin Toa Terus Menerus Dan Anak Pun Perlu Juga Menspekeri Toa Anak Orang Tuanya Terus Menerus Supaya Apa Tidak Semena Mena Tidak Sewenang Menang Kopingnya Enggak Budek Matanya Enggak Buta Tidak Semena Mena Tidak Seenaknya Sendiri Perlu Seperti Itu Itu Sehat Nah Kalau Pak Jekah Tidak Mengkritisi Pak Jokowi Seperti Itu Saya Pastikan Pemerintahan Pak Jokowi Pak Jekah Bermasalah Saya Pastikan Bermasalah Kalau misalnya Antar kabinet Antar pejabat Setara menteri Di bawah Pemerintahan Pak Jokowi Tidak berdebat Tidak berbeda Pendapat Itu Tidak Sehat Berbahaya Berarti Pemerintahan Pak Jokowi Dan Pak Jekah Ada Masalah Jika Satu Keluarga Tidak Ada Yang Saling Mengkritik Tidak Ada Yang Beroposan Istilahnya Berarti Keluarga Tersebut Bermasalah Seperti Keluarga Saya Ini Keluarga Saya Ini Bermasalah Kenapa Orang tua Saya Tidak Siap Kalau Saya Jadi Oposannya Mereka Pengennya Sama Terus Nah Ini Kan Saya Bilang Kemarin Siapa Yang Bilang PKI Partai Komunis Indonesia Sudah Mati PKI Itu Masih Hidup Anda Yang Mengatakan PKI Gentayangan Hantu PKI Bangkit Lagi Itu Pernyataan Itu Pernyataan Fiktif Pernyataan Ngaco Ngawur Saya Bilang PKI Itu Masih Ada Sampai Sekarang Lewat Apa Budaya Pemaksaan Kehendak Budaya Untuk Selalu Sama Sama Rata Sama Rasa Sama Kepala Sama Badan Sama Kepala Sama Jiwa Jadi Semuanya Sama Seragam Bahkan Saya Bila Seragam Sekolah Itu Budaya PKI Supaya Setara Ruang Kelas Dimana Murid Pendidikan Di Pendidikan Indonesia Ruang Kelas Semua Murid Dianggap Sama Padahal Mereka Punya Keyunikan Kelebihan Dan Kekurangan Yang Berbeda Keterampilan Pun Berbeda Beda Tapi Dipaksa Sama Oleh Seragam Dan Dipaksa Sama Oleh Mereka Ngejar Nilai Daripada Ngejar AQ Tinggi Dan Ngejar Kecerdasan Ngejar Keterampilan Yang Bagus Itu PKI Masih Hidup Seperti Itu Budaya Budaya Seperti Itu Budaya Herakistik Budaya Feudalistik PKI Masih Ada Jadi Siapa Yang Bicara Itu PKI Sudah Mati Atau Hantu PKI Pocong PKI Bangkit Lagi Itu Pernyataan Bodoh Yang Saya Dengar Semenjak Saya Tahu Semenjak Saya Menyadari Semenjak Saya Hijrah Politik Semenjak Saya Berhijrah Saya Tahu Mulai Tahu Bukan Hijrah Teologi Tapi Hijrah Meninggalkan Teologi Asal Tahu Sekali Lagi Saya Hijrah Tapi Bukan Hijrah Saya Semakin Beragama Tapi Saya Meninggalkan Konsep Agama Meninggalkan Konsep Teologi Meninggalkan Konsep Ketuhanan Saya Berulang Kali Saya Memilih Menjadi Ateis Kenapa Karena Tuhan Sudah Banyak Bohong Sama Saya Dan Saya Menemukan Banyak Kontradiksi Di Dalam Kitab Suci Dalam Dalam Kitab Suci Dalam Dalam Ketuhanan Dalam Dalam Keagamaan Itu Banyak Yang Keliru Dengan Apa Yang Saya Yakin Benar Banyak Kontradiksinya Ya Walaupun Itu Sebenarnya Anak Privat Tidak Pantes Saya Ucapkan Disini Tapi Saya Sampaikan Pada Anda Bukan Berarti Saya Minta Penghormatan Pada Anda Enggak Kalau Perdebatan Toleransi Masalah Akidah Masalah Iman Saya Kira Tidak Bisa Iman Orang Beda Beda Akidah Orang Beda Beda Itu Sudah Final Tapi Kalau Sosial Etik Dari Beragama Dari Keimanan Dari Keakidahan Toleransi Kasih Itu Masih Bisa Di Perdebatkan Masih Bisa Kita Toleran Gitu Tapi Kalau Menyangkut Soal Akidah Itu Gak Bisa Kita Toleran Gak Bisa Kalau Menghormati Saja Bisa Tapi Kalau Toleran Tidak Bisa Kalau Tidak Bisa Minimal Saling Menghormati Sudah Cukup Jadi Kita Kembali Belajar Ke Bahasa Belajar Ke Tiongkok Tadi Sampai Situ Tadi Perbincangan Saya Perbual Bicaraan Saya Disitu Bangsa Tiongkok Tiongkok Bermental Silikal Tahan Banting Bermental Bajak Dimanapun Mereka Ada Pasti Sukses Karena Mereka Kerja Keras Mereka Gigih Pantang Mengirah Mereka Juga Terampil Dan Pandai Memanfaatkan Akal Sehat Nalar Yang Dimiliki Itu Sebabnya Orang-orang Tiongkok Banyak Yang Menjadi Pengusaha Dan Taj Kebanyakan Jadi Betul Apa Kata Om Roki Tadi Kalau Menutup Pembicaraan Hanya Karena Sopan Santun Maka Berhenti Itu Yang Namanya Citizenship Kehangatan Sembu Kehangatan Berwarga Negara Dan Tentunya Saya Juga Sedikit Menitipkan Harapan Saya Untuk Bangsa Ini Supaya Bangsa Indonesia Ini Mau Kembali Orang-orang Itu Kembali Duduk Di Meja Panas Kembali Duduk Di Kursi Panas Berdebat Berdiskusi Beradu Argumen Beradu Dakta Beradu Realita Beradu Dalil Beradu Konsep Untuk Masa Depan Negara Ini Dan Mempersiapkan Diri Juga Untuk Membiasakan Diri Terhadap Demokrasi Terhadap Kritik Terbuka Dan PR Besar Bagi Orang Tua Di Indonesia Ini Adalah Siap Dioposisikan Siap Dioposankan Oleh Mereka Yang Lebih Mudah Dan Jangan Mudah Termakan Oleh Dalil Dalil Teologi Dalil Selama Tidak Menyangkut Iman Dan Akidah Belum Final Belum Selesai Masih Bisa Diperdebatkan Jadi Omroki Mengajarkan Kita Trigger Mentriggerkan Diri Kita Untuk Memahami Satu Kata Satu Kalimat Dan Itu Bisa Kita Jelaskan Berpanjang Lebar Itu Yang Diceritakan Omroki Terakhir Penutup Saya Kutip Aja Dari Kak Novitan Novita Tandri Bahwa Kecerdasan Berkomunikasi Dan Berbahasa Orang Indonesia Ini cenderung Dipenggal-penggal Kenapa Dipenggal-penggal Karena Alara Kebaikan Orang Indonesia Pendek Kemampuan Berpikir Orang Indonesia Pendek Kenapa Orang Indonesia Kebanyakan Lebih seneng Kerja otot Daripada Kerja otak Makanya Kalau kamu Melihat Kuli Bangunan Kuat Dia Angkat Karena Lebih seneng Kerja otot Daripada Kerja otak Otaknya Tidak Di Trigger Untuk Memahami Sesuatu Yang menurut Dia Asing Tapi Novitan Novitan Bilang Kalau Kecerdasan Yang dipenggal-penggal Itu Yang membuat Pak BTP Di penjara Akibatnya Tidak mampu Memahami Satu kalimat Contoh Kasus Tadi pagi Juga saya alami Saya bilang Saya tanya ke Mama saya kan bilang Bayar BPJS Saya nunggak Nah saya tanya Siapa suruh Bikin BPJS Nah disitu Mama saya udah Gagal paham duluan Karena gak Ketriger Kalimat itu Saya maksudkan Untuk mengkritik Siapa yang Bikin Kebijakan BPJS Itu Sementara BPJS Sendiri Tidak efektif Kapan Mau Dievaluasinya Nah makanya Saya tanya Siapa yang Bikin Kalimat BPJS Itu Pada akhirnya Saya ingin Mengatakan Bahwa Yang harus Dirapihkan Dari Indonesia Ini adalah Singkirkan Frase-frase Tidak penting Pesan saya Jangan jadi Generasi yang frustasi Tetapi mari Kita Menjadi Generasi yang Berpikir Kembali ke Meja panas Dan kursi panas Membangun Ulang Indonesia Terima kasih Terima kasih